Lagi-lagi selamat datang di channel Game Tutorial Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara membuat thumbnail untuk video youtube Langsung dari Adobe Premiere Pro menggunakan bagian dari video yang kalian edit Jadi di Premiere Pro kalian langsung membuat videonya dan juga sekalian membuat thumbnail untuk video tersebut Nah kalau kalian mengedit videonya di tempat lain itu juga boleh Mungkin di tempat lain juga bisa kalian gunakan trik yang sama seperti yang aku gunakan di Premiere Pro sekarang ini Jadi disini saya bertujuan untuk membuat thumbnail dari bagian tertentu di video saya Kenapa? Karena bagian thumbnail itu adalah hal yang paling pertama sekali dilihat oleh penonton kalian Ketika mereka mau mengklik video kalian atau tidak Nah kalau kalian menampilkan bagian dari yang seharusnya ada di dalam video kalian Tentu itu membuat orang puas bahwasannya thumbnail yang kalian buat itu tidak clickbait Nah kalaupun kalian buat thumbnailnya menarik tapi lari dari videonya itu kan gak enak di hati orang lain gitu Dan mereka bisa aja kecewa sama channel kalian Nah disini gimana caranya? Disini caranya kalian langsung aja nih cari bagian tertentu di video kalian By the way ini adalah video yang sudah saya edit ya Jadi editingnya disini aku buat sederhana Dan aku bakal mengambil bagian ini By the way disini untuk judul videonya Balapan Terbaik Untuk Ngumpulin Airtime Jadi aku bercerita di video ini bahwa aku ingin menunjukkan kepada orang lain Balapan mana kira-kira yang bisa digunakan untuk mendapatkan airtime atau waktu di udara Terbaik dari semua balapan yang ada di game ini Dan aku menentukan thumbnailnya seperti ini Nah disini kan kurang bagus ya kurang make sense dengan video ini ya Disini kan ceritanya aku lagi main lagi fokus ke hp Dan bagaimana cara menggantinya yaitu kita hapus aja Kita hapus lalu kita tambahkan foto yang udah aku siapkan Nah disini fotonya itu kita foto dulu nih ya Kita foto dulu di tempat lain Kemudian kirim ke pc kalian Untuk dimasukkan kemari Nah langsung aja kita drag Karena ini foto dia cuma ada gambar ya Kemudian kita sesuaikan ukurannya dulu Kita sesuaikan Nah disini kita crop terlebih dahulu Kita potong Samping kiri, samping kanan, atas dan juga bawah ini kita sesuaikan dulu ya Kita potong Nah kemudian udah kita potong Kita crop Eh kita crop Kita ultra key Kita hapus green screennya maksud aku Kita hapus Nah ini kan masih agak kasar ya Agak kelihatan Kita klik dari default ke agresif Nah sekarang dia udah kelihatan lebih sempurna Dan kita posisikan dia di sudut sini Hmm Kemudian disini kita bisa tulis kata-kata atau apapun itu yang menjelaskan tentang video kalian Jadi orang sedikit mendapat gambaran Apa yang sebenarnya ingin kalian nampai Yang ingin kalian sampaikan Nah disini karena judul video aku Balapan terbaik untuk ngumpulin airtime Jadi disini aku bakal tulis Up to 10 second per race Yang artinya untuk setiap balapan bisa mendapat 10 detik airtime Di 1 kali balapan gitu Jangan 10 ya 12 aja sekalian Ya karena memang di video ini bisa maksimal bisa sampai 12 juga gitu Jadi gak clickbait lah ya Di dalam video ini juga aku jelaskan Kita buat rata kanan dulu Rata tengah maksud aku Kita block ya Kemudian fontnya aku ganti Comic Sans MT Kemudian ukurannya kita kurangi Kayaknya disini cocok Disini lagi Nah kayaknya sih kayak gini aja udah pas ya Oke kalau udah pas kayak gini Disini aku mau kasih sedikit kelebihannya Kalau kalian ngedit disini Menggunakan sampel video asli Kemudian gambarnya juga gambar asli Ini kualitas foto yang dihasilkan Kalau kalian export dari sini Itu lebih bagus menurut aku ya Kemarin aku pertama jadi content creator itu Buat thumbnail youtube itu di aplikasi pixel lab Sama kita ngedit foto juga Dan bisa juga kita ngedit kayak gini Tapi kualitasnya itu gak original Karena dia udah di convert ya Kalau kita masukkan ke situ Kemudian aku ngedit di kanva juga demikian Itu kualitasnya sedikit menurun Sedikit ya sedikit Tapi kalau kita ngedit disini Itu kualitasnya langsung berdasarkan Feel aslinya gitu ya Nah disini untuk kita export Langsung aja kita mark in Klik mark in kemudian langsung klik mark out Jadi langsung dia ya Disini mark in nya Disitu mark out nya Kalau gak kita mark in dan mark out Itu dia bakal diexport semua Nanti bakal banyak feel nya Dan untuk format nya kita ambil png Untuk export ctrl m Di keyboard Atau bisa klik feel disini Lalu klik export media Disini kita ambil format png Karena kita bakal buat ke foto Ini gak usah kalian conteng-conteng lagi Yang perlu kita conteng disini Export as sequence Artinya dia dia bakal diexport Seperti sequence ini Yang mana sequence ini kan feel aslinya Yang kita masukkan ke sequence Kemudian render at maximum depth Jadi ini bagian-bagian terkecil di video kalian Itu juga dirender Sebelum diexport menjadi bantu gambar Kemudian use maximum render quality ini Untuk memperbaiki resolusi Sehingga resolusinya itu tidak berubah Asli gitu ya Dan langsung aja kita klik export Karena ini foto dia Langsung diexport dalam hitungan detik Kita lihat Sudah diedit Dan ini dia Nah ini adalah foto yang sudah Aku edit Di Premiere Pro tadi Ini adalah bentuk feel foto aslinya Jadi Kualitasnya seperti ini Ketimbang kita ngedit di tempat lain Kalau kita ngedit di tempat lain itu kan Kita biasanya ambil screenshot Dari video aslinya kan Nah ketika kita ambil Screenshot disini itu Kualitasnya sudah berkurang Karena capture gitu ya Di capture Bukan feel aslinya langsung gitu Kalau ini kan feel aslinya langsung gitu Dan coba kita lihat feelnya disini Ukurannya Ya 2,45 MB ya Nah kalau 2,45 MB itu Udah lebih dari 2 MB intinya Itu nggak bisa lagi diexport ke thumbnail Ya disini ya Nggak bisa diexport lagi ke thumbnail Karena Ini aku contoh Nah nggak bisa Ukuran feel lebih besar dari 2 MB Caranya bisa upload ke thumbnail Dengan resolusi segitu Dengan ukuran feel segitu Kalian kirim dulu Foto tadi ke HP kalian Kemudian kalian uploadnya Melalui aplikasi YouTube Studio Nah itu bisa Dan caranya juga Udah pernah aku bahas sih Tapi gampang ya Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like dan kasih komentar kalian Terkait video ini Sampai jumpa di videoku berikutnya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini